Pertanyaan Pak Gubernur dan seluruh Satgas Karublah, kemarin kami juga baru saja menyelesaikan rapat evaluasi di Mangkurem dan sampai hari ini kita tetap waspada. Karena kita siaga, kita kan masih sampai 30 November, jadi kita tetap waspada dan setiap stand by, ya mudah-mudahan fluktuasi cuaca ini tidak membuat sesuatu yang buruk lagi terhadap kita. Kemarin kan ada badai lani itu, sehingga kita hampir 10 hari itu terpapar panas ya, sehingga hotspot bermunculan. Mudah-mudahan untuk ini ke depan itu tidak ada lagi. Pak, dengan seiring musim hujan masuk begitu, apakah tidak dalam waktu dekat ini akan dicabut status siaga? Nah, kemarin kita kan rencana mengeponasi itu, tapi ada beberapa pertimbangan yang dilakukan, karena dengan pengalaman kita kemarin fluktuasi cuaca yang berbeda, yang memang harusnya kita cabut, tapi ternyata kan ada badai lani itu, sehingga kita harus memwaspadai itu semua. Nah, inilah pertimbangannya, kemarin sehingga siaga kita tetap nanti habisnya sampai 30 aja. Kan tidak, juga tidak membaru itu semua. Karena nanti kalau kita cabut, tahu-tahu ada badai lagi, kita susah untuk menggerakkan pasukan kita lagi semua kan. Kalau sekarang kan semua pasukan itu stand by di posko-nya masing-masing. Nah, itu yang kita lakukan. Dan Alhamdulillah, heli kita juga masih ada di sini kan. Tapi kalau itu sudah dicabut, kita sudah tidak bisa lagi. Dan heli juga otomatis tak tarik. Oh, semua. Semua kita tarik. Ada lagi. Pendampingan juga tidak ada sama kita. Nah, itu dia. Heli sampai tangan 30? Nah, heli stand by saja sekarang. Di, 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 ini. Kalau api sudah tangan 30? Sudah selesai. Dua heli sudah balik? Oh, dua heli sudah balik. Yang bukan di tarik, yang sudah selesai tugasnya di sini. Ke yang Sikorsky tarik Selasa kemarin. Selasa kemarin. Sikorsky dengan Bolko. Nah, jadi sekarang tinggal Mi-8, Mi-171 dengan Mi-172. Nah, yang ada sekarang. Jadi ada empat heli kita di sini. Eh, dua, tiga heli. Satu di Lumai. Nah, itu. Jadi nanti kalau nanti ini selesai, Amerika juga akan bergeser. Nah, kembali ke negara-negara sih. Oh, Allah. Jadi Alhamdulillah lah ya. Kita apresiasi lah kan tahun keduaan kan.